Seorang suami di Jember, Jawa Timur tega membunuh istrinya sendiri. Pelaku berhasil ditangkap polisi setelah mencoba melarikan diri. Warga Jalan Haus Cokro Aminoto Kelurahan Jember Kidul, Jember, Jawa Timur. Minggu pagi gempar dengan ditemukannya Ami Budiarti. Yang sudah tidak bernyawa dengan luka tikam di leher. Korban dibunuh oleh suaminya sendiri. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengolah tempat kejadian perkara. Dan mengevakuasi jasad korban ke kamar mayat RSUD Dr. Sumbandi Jember untuk kepentingan otopsi. Namun tak berselang lama minggu siang pelaku pembunuhan Iwan Bastian berhasil ditangkap polisi. Tersangka mengaku motif pembunuhan di latar belakang persoalan ekonomi. Dan cemburu karena korban kerap berpenampilan beda dari biasanya. Yang pertama karena desakan ekonomi. Yang kedua karena cemburu. Jadi sejak awal Januari 2018 yang bersangkutan kehilangan pekerjaannya. Kemudian ya ada tentu-tentu benar ekonomi dari pekerjaan keluarga. Kemudian ada perubahan sikap dan pelaku. Termasuk perubahan penampilan. Sehingga yang bersangkutan mulai berpikiran macem-macem. Dalam kasus ini polisi menyita sejumlah barang bukti. Di antaranya bantal, spray, pakaian korban dan sebilah pisau dapur untuk melukai korban. Atas perbuatannya pelaku terkena pasal tentang pembunuhan dengan ancaman penjara 15 tahun. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.